Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, kepolisian memulangkan sebanyak 153 warga negara Cina yang menjadi tersangka penipuan berkedok asmara atau lafskaming ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam, Kepri. Sebanyak 153 orang tersangka warga negara Cina yang sudah mendapat upaya penegakan hukum oleh Polda Kepri bekerja sama dengan Divisi Hubinter Polri dan Dijen Imigrasi dipulangkan ke negara asal mereka, Cina. Ujar Kadif Hubinter Polri Irjen Krishnamurti di Batam, Rabu, 20 September 2023. Sebanyak 153 orang tersangka dari dua penangkapan kepolisian daerah. Penangkapan pertama dari Polda Kepri sebanyak 132 orang tersangka dan Polda Kalimantan Barat sebanyak 21 orang tersangka warga negara Cina. Para Wena tersangka ini dipulangkan menggunakan tiga pesawat dari Cina dan dikawal 300 personel kepolisian negara Cina. Dia mengatakan pengungkapan kasus ini sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2023 secara diam-diam. Dari kasus tersebut, kepolisian berhasil mendapatkan hasil yang luar biasa. Di mana para pelaku telah melakukan kejahatan transnational crime dengan menggunakan wilayah Republik Indonesia sebagai arena untuk melakukan kejahatan, katanya. Dia menegaskan proses penegakan hukum yang dilakukan kepada tersangka kejahatan warga negara Cina ini sama perlakuannya dengan negara lain apabila melakukan kejahatan di Indonesia. Modus Penipuan Love Scammer Asisten Deputi Perlindungan Hak Pempuan dalam Rumah Tangga Rentan Kemen PPPA, Annie Widianti mengimbau masyarakat untuk mewaspada modus pelaku love scamming. Adapun, love scamming adalah penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara online. Sekarang love scamming adalah kasus yang banyak digunakan, yaitu penipuan dengan berkedok cinta. Kita selaku perempuan di Indonesia harus waspada, kata Annie. Biasanya, kata Annie, pelaku hanya menggunakan media sosial atau aplikasi kencan untuk menggaet korban. Pelaku menggunakan identitas palsu dengan sejumlah kebohongan lainnya mengenai pekerjaan yang dia tekuni demi membuat takjub korban. Editor, Deddy Suwada Terima kasih telah menonton!